Halo para sahabat semua, ini kita lagi ada karapan motor Sokben 110 ini kita disuruh lakukan servis karburator langsung saja kita bongkar bagian karburatornya kita lakukan pembersihan pada bagian karburator langsung saja kita lepasin bagian power-powernya kita lepasin bautnya, baut karburatornya sebagian baut yang diri, bautnya sudah tidak asli semua ini sudah terganti semua ini, bautnya pokoknya tidak apa-apa, pokoknya yang penting bisa rapat dan bisa kencang sudah terlepas, ini sudah terlepas bagian karburatornya sekarang kita bersihkan, kita lepasin dulu bagian karburatornya sudah terlepas seperti ini ya filternya sekalian, kita buka kotor sekali karburatornya, bagian dalamnya bagian dalamnya, ternyata sebenarnya sudah dipakaikan kabel, mungkin ini terlalu boros dulu bagiannya sumpah pakai kabel yang seperti ini ini bagian sepi sudah terlepas sekarang kita cuci bagian karburatornya yang terutama itu tidak perlu, tidak harus bersih banget bagian luarnya tapi harus bersih bagian dalamnya juga karena lubang saluran udara lubang aliran bensin itu harus benar-benar long atau normal semua kalau hanya bagian luarnya yang bersih tapi dalamnya kotor kalau kita habis kabrasi itu kalau misalkan luar dalam tetap bisa bersih selamat menikmati 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 setelah itu kita semprot pakai karbo cleaner biar lubangnya normal terus jangan lupa yang pakaian sini ini lubang-lubangnya ini kita semprot semua pakai karbo cleaner biar lubang-lubangnya bisa normal sekarang sudah kelihatan bersih para sawat lubang-lubangnya juga sudah mulai normal sekarang kita tinggal kita pasang bagian superior dan pelampung karburasinya ini kita coba pasang satu persatu kita pasang superior bagian mainjet sebelumnya dulu setelah itu superior bagian pillar jet atau superior kecil bentuk ini setelah itu bagian pelampung karburasi dan carom carom apung-apungnya kita pasang setelah terpasang seperti ini jangan lupa kita kencangin bagian superiornya supir mencet dan pelampung karburasinya kita kencangin semuanya sekarang tinggal kita pasang bagian mangkok karburasinya kita tutup terus kita baut satu satu persatu bagian mangkok karburasinya kita pasang semuanya terus dalam posisi pengencangan bawahnya jangan usahakan yang rata untuk menghindari kebocoran pada sambungan antara mangkok karbu dan karburator bagian atas ini ini yang bagian manipal lebar manipalnya kita olasin lem biar tidak terjadi kebocoran di bagian intek manipal atau lubang manipalnya karena kalau baca sedikit saja langsung motor bisa tinggi alias langsung motor bisa nggak enak jadi nggak stabil terima kasih merah panik 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati